Piala AFFU 23-2023 beserta daftar top score dan daftar negara peraih juara Piala AFFU 23. Hasil pertandingan final Piala AFFU 23, hari Sabtu 26 Agustus 2023. Indonesia U23 versus Vietnam U23, Indonesia kalah 5-6 lewat pertandingan adu penalti, dengan hasil ini, Vietnam keluar sebagai juara. Hasil pertandingan perebutan juara 3, Piala AFFU 23, hari Sabtu 26 Agustus 2023. Thailand U23 versus Malaysia U23, Thailand menang 4-3 lewat pertandingan adu penalti, dengan hasil ini, Thailand U23 jadi juara 3. Inilah daftar top score sementara Piala AFFU 23 tahun 2023. Di peringkat pertama, Xuantin Din, dari Vietnam, dengan mencetak 3 gol, serta Muhammad Alif Anwar Iqmar Rizal, dari Malaysia, dengan 3 gol. Peringkat kedua, Ramadan Sananta, dari Indonesia, dengan mencetak 2 gol, serta Adaro Tanasor, dari Kamboja, dengan 2 gol, dan Fergus Tierney, dari Malaysia, dengan mencetak 2 gol, peringkat ketiga. Hocharachai Narong, dari Thailand, dengan 1 gol. Berikut daftar negara peraih trofi juara, Piala AFFU 23. Piala AFFU 23 kali ini, adalah edisi keempat kali, karena turnamen ini sempat terhenti, dan edisi pertama, digelar di Thailand 2005, berikut negara yang berhasil jadi juara Piala AFFU 23. Yang pertama Thailand, juara di edisi 2005, yang kedua, Indonesia, juara di edisi 2019, setelah mengalahkan Thailand, dengan skor 21, yang ketiga Vietnam, juara di edisi 2022. Baru tiga negara inilah yang pernah jadi juara AFFU 23, masing-masing 1 kali juara. Berikut daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23, di Piala AFFU 23, serta pemain yang dicoret. Di posisi penjaga gawang, yang pertama, Hernando Ari, dari Persebaya, Nuri Agus, dari FC Bekasi City, Dava Fasha, dari Borneo FC. Selanjutnya dari posisi pemain belakang, yang pertama, Komang Teguh, dari Borneo FC, Haikal Alhafiz, dari PSIS Semarang, Bagas Kaffa, dari Barito, Kadek Arel, dari Bali United. Masih dari posisi pemain belakang, Franky Misa, dari Persikabo, Alviandra Dewanga, dari PSIS Semarang, Muhammad Ferrari, dari Persija, Muhammad Kanu, dari Persis Solo. Selanjutnya dari posisi pemain tengah, Roby Darwis, dari Persib Bandung, Arhan Fikri, dari Arema FC, Bekam Putra, dari Persib. Masih dari pemain tengah, Esal Sahrul, dari Persita, Salim Akbar, dari Madura United, Titan Agung, dari Bayangkara FC. Selanjutnya posisi pemain linger, Muhammad Ragil, dari Bayangkara FC, Rifki Dwi, dari Persita, Kelly Sroyer, dari Persik Kediri. Di posisi pemain depan, Irfan Jauhari, dari Persis Solo, Ramadan Sananta, dari Persis Solo, Abdurrahman, dari Rans Nusantara. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala FFU 23 2023.